Shalom saudara sekalian, salam sejahtera Kebenaran hari ini berjudul Warisan Bagi Anak Cucu Banyak orang yang tidak mengenal realitas bahwa hidup kita di bumi ini sangat singkat Firman Tuhan dalam Asmur Pasal 103, 15-16 mengatakan Ada pun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga rumput di padang Demikianlah ia berbunga, apabila ingin melintasinya maka tidak ada lagi ia Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi Saudara, ironis, banyak orang tidak berpikir secara realistis Kita tidak bisa membangun firdaus di bumi yang tidak menjanjikan ini Bukan berarti kita jadi berpikir pesimis dan fatalistik, saudaraku Tetapi ini adalah panggilan untuk kita berpikir realistis Kita hidup di dunia yang benar-benar tidak menjanjikan Seharusnya setiap orang tua mempersiapkan anak-anak mereka Mengikuti jejak Tuhan sejak di bumi Sebagai orang tua tidak boleh membiarkan anak-anak terbawa Oleh arus dunia yang membinasakan mereka Untuk ini orang tua harus bekerja keras Agar dapat menghindarkan anak-anak dari pengaruh dunia Oleh sebab itu, saudaraku Orang tua harus menunjukkan wajah Kristus dalam hidupnya sehari-hari Ini mungkin merupakan hal yang berat Tetapi ini adalah hal yang terpenting Dan mutlak Ya Harus dilakukan Oleh karenanya kita mohon Tuhan Mencelekan batin kita Agar kita mengerti kehendak Allah Sebab inilah warisan yang tidak bisa digantikan dengan apapun Kehidupan orang tua yang selalu bersentuhan dengan anak Merupakan proses impartasi Kehidupan orang tua yang selalu bersentuhan dengan anak Merupakan proses impartasi atau penularan Yang akhirnya menjadi warisan permanen bagi anak Kalau orang tua memiliki wajah batinnya seperti Yesus Maka wajah itulah yang pasti terwariskan kepada anak-anak Lebih dari sekedar terpelihara di bumi Yang utama adalah anak-anak kita ada dalam persekutuan dengan Allah Dan dipersiapkan untuk masuk langit baru dan bumi baru Ini adalah landasan pemikiran yang benar Kalau hanya mau memiliki rumah tangga yang baik Yang bahagia, yang harmoni Banyak motivator mengajarkan hal ini Namun untuk mempersiapkan keluarga masuk dalam keabadian Hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengerti kebenaran Di antara kita, saudaraku, mungkin sudah sering melihat realitas yang pedih dalam kehidupan ini Sejatinya hal tersebut dapat memotivasi kita untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah Bagaimana pedihnya ditinggal meninggal oleh orang tua Atau orang yang kita kasihi Apakah orang tua, saudara, anak meninggal dunia Sebuah kepedihan perpisahan yang tidak terbayangkan Dan berbagai kepedihan lain yang tidak pernah terbayangkan, saudaraku Inilah hidup yang penuh dengan kepedihan-kepedihan Untuk itu, hanya ada satu vaksin Dalam menghadapi tragisnya hidup ini Yaitu pengharapan di langit baru dan bumi baru Semua kita mengerti dan menghayati Bagaimana kita ingin anak-anak kita sukses Sukses karir, sukses studi, sukses berumah tangga Dan berbagai sukses lainnya Hal ini tentu tidak salah, saudara Bukan, bukan, tidak suka kita sukses dalam segala hal yang menyangkut kehidupan secara umum Karena sukses itu juga untuk kemuliaan Tuhan, bukan Tetapi, apalah artinya segala sukses dan keberhasilan Kalau pada akhirnya tidak bersama-sama di surga Ya, apa artinya segala sukses kalau akhirnya terpisah untuk selama-lamanya Hal ini harus menjadi pemikiran yang serius Dan kita tidak boleh menganggap remeh Tidak ada hal yang lebih serius dalam kehidupan ini Selain kekekalan Oleh sebab itu sudah sepantasnya, saudara Yang kita wariskan bagi anak cucu kita adalah cecak Tuhan di dalam hidup kita Supaya kita bisa pulang bersama Meskipun dapat dipandang sebelah mata sebagai tidak realistis ya Kalau kita berpikir begitu Orang sekitar kita memandang kita tidak realistis ya Namun sesungguhnya ini adalah pemikiran yang realistis ya Jangan berpikir kalau orang tua bisa memberikan fasilitas yang berlimpah Anak lebih terjamin hidupnya Justru semakin berlimpah harta yang orang tua berikan Tidak sedikit anak yang tidak memiliki daya juang hidup yang tinggi Atau malah menjadi manca Kalau orang tua dengan mudah mewariskan kekayaan kepada anak-anak Konsekuensinya adalah mereka merasa tidak bermasalah soal ekonomi Merasa begitu gampang mendapatkan uang Mereka akan menjadi anak-anak yang kurang realistis dalam berpikir Bukan tidak boleh orang tua memberikan harta berlimpah kepada anak Tetapi masalahnya adalah apakah anak-anak melihat jejak Tuhan dalam kehidupan orang tua Itu yang penting Apakah anak melihat jejak Tuhan dalam hidup orang tua Dalam menggunakan harta dan dalam segala perilakunya Sudaraku selanjutnya apakah anak-anak kita terlatih dan dapat dipercaya Untuk menggunakan harta yang Tuhan percayakan tersebut dengan bijaksana Nah jika tidak maka itu bisa dipastikan Anak berpotensi sesat dan terhilang Dengan uang dan harta yang berlimpah Yang orang tua bisa berikan Sudaraku dengan harta yang berlimpah Anak-anak cenderung menggampangkan segala sesuatu Dan menjadi kurang bertanggung jawab Hal ini logis Sebab anak-anak yang memiliki warisan harta yang berlimpah Merasa memiliki perlindungan dari kekayaan tersebut Dan hal yang paling berbahaya adalah ketika Dengan harta seseorang bisa mudah menyelesaikan masalah Sehingga terbangun prinsip yang kuat Prinsipnya pokoknya dengan uang semua selesai Ini merupakan bahaya laten atau terselubung Di masa mendatang bagi anak-anak tersebut Dan untuk nasib kekalnya Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk mendidik anak-anak adalah Dengan memperlihatkan model orang tua yang bergaul dengan Tuhan Sehingga anak-anak menemukan jejak Tuhan Dalam hidup orang tua mereka Inilah warisan terbaik Yang bisa orang tua berikan kepada anak-anak Kiranya kebenaran ini saudaraku memberkati kita sekalian Sola krasia